Pada zaman dahulu nih, zaman penjajahan Belanda, orang Belanda itu kan suka minum bir. Sedangkan orang Betawi kan nggak bisa minum bir yang memabukkan. Halo teman kolaborasi, ketemu lagi sama kita di Plus Jakarta. Selamat datang di Podcast Plus Jakarta, episode Jajak Jakarta. Kenalin, aku Excel dari Plus Jakarta dan akan nemenin kamu sampai akhir acara. Nah teman-teman, aku lagi ada di Setu Babakan dan aku lagi pengen bikin sebuah minuman khas Betawi. Tapi aku bikin minumannya nggak sendiri nih teman-teman. Aku lagi sama warga Betawi yang jago banget bikin minuman ini. Nah kita ada Mpo Isra. Halo Mpo Isra, apa kabar? Halo Bang Excel, kabar baik. Selamat datang di perkampungan budaya Betawi Setu Babakan. Terutama di rumah produksi Bir Petok Bang Isra. Oke, teman-teman mungkin udah tau nih, sedikit nih nama minumannya. Tapi saya pengen tau nih dari Mpo sendiri nih. Mpo, tadi kan kita udah tau nih, kita mau bikin minuman khas Betawi. Tapi minuman khas Betawinnya ini namanya apa nih Mpo? Namanya itu Bir Petok Bang. Wah, namanya Bir Petok ya teman-teman. Sangat menarik. Tapi sebelum kita sampai ke kenapa sih namanya Bir Petok, mungkin kita lihat dulu nih, di depan kita ada bahan-bahannya. Mpo, bahan-bahannya ini apa aja nih Mpo? Bahan-bahannya nih Bang, Bir Petok ya. Pertama, jahe emprit, kayu manis, lada hitam, biji pala, serai, kapolaga, garam, cabai jawa, daun jeruk, cengkeh, daun pandan, kayu secang, gula pasir. Wah, teman-teman, buat bikin Bir Petok bahan-bahannya banyak banget ya. Dan tentu saja menyehatkan, kayak ada jahe, ada serai, ada kayu manis juga. Ini semua menyehatkan banget. Nah, teman-teman, pasti teman-teman penasaran kan, ada salah satu bahan yang paling asing buat kita. Nah, di sini ada kayu secang nih. Bu, ini kayu secang ini buat apa nih Bu? Nah, ini Bang, kayu secang ini gunanya atau fungsinya untuk Bir Petok itu untuk pewarna Bang. Jadi, dia akan mengeluarkan warna merah yang bagus, jadi warnanya jadi seperti ini bagus. Oh, gitu. Gitu Bang. Oke, mungkin kayu secang ini asing buat teman-teman. Dan saya juga dengar nih, dari penelitian kita nih, katanya kayu secang ini tumbuh di pekarangan rumah warga Petawi. Bener nggak sih Bu? Sebenarnya kayu secang ini tidak tumbuh di pekarangan Bang, tapi tumbuhnya itu di pinggir kali Bang. Biasanya tumbuh liar di pinggir-pinggir kali pada zaman dulu, tapi sekarang sudah jarang Bang. Soalnya kalinya udah pada... Iya, iya, iya. Udah pada dijadiin rumah ya teman-teman. Nah, oke. Mungkin bagi teman-teman yang lebih penasaran lagi pengen kayak apa sih kayu secang, kalian bisa google sendiri. Atau kalian bisa lihat nih bentuknya seperti ini, teman-teman. Oke. Oke, Po, sekarang kita udah tahu nih bahan-bahan membuatnya apa aja. Sekarang langkah membuatnya apa aja nih, Po? Gimana caranya? Jadi langkah cara pembuatannya begini Bang. Semua bahan tuh kita... Pertama kita bersihkan dahulu, jahe kita cuci. Ini bahan-bahan juga semua kita cuci. Setelah itu semua rempah kita haluskan Bang. Kecuali daun jeruk, daun pandan, kayu secang. Dan jahe-jahe ini diiris aja Bang. Jahe-jahe ini diiris. Semua bahan... Setelah semua bahan halus, kita didihkan air. Nah, setelah air menidih, kita langsung praktek aja nih Bang. Iya, lanjut aja kita praktek. Kebetulan airnya sudah mendidih nih Bang. Oke, oke, oke. Lanjut, lanjut. Terus apa lagi nih? Air mendidih, kita masukkan semua bahan. Ya, ini jahe-jahe kita masukkan. Lempah-lempah juga kita masukkan. Nah, kita tunggu Bang selama satu jam, kurang lebih satu jam. Nah, sampai semua larut di dalam air bahan-bahannya. Itu perlu diaduk atau gimana nggak sih, Bu? Ya, sebenarnya sih sekali-sekali boleh lah Bang. Kita aduk ya Bang ya. Oke, kita sambil aduk ya, teman-teman. Kita aduk pakein aja ya buat angkatan sekalian nanti. Oh, oke. Kayak gini nih teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman pengen lihat, bahan-bahannya sangat banyak ya. Tapi kalau dilihat-lihat seperti membuat teh ya, cuman bahannya sangat banyak ya, Bu? Iya. Oke, Bu. Ini kan belum panas nih teman-teman. Jadi aku pengen... Bukan belum panas, tapi belum mendidih Bang. Oh, belum mendidih. Jadi belum mendidih nih teman-teman. Jadi aku pengen tanya-tanya sedikit nih sama Po Isra. Po, saya pengen tanya nih, Po. Aktivitas sehari-hari, Po nih, sebagai apa nih, Po? Po, saya itu sebagai pengusaha sih terlalu besar ya. Sebagai usaha saya kebetulan, bir petok Bang Isra, kita kalau orang betul bilang dagang. Jualan bir petok Bang. Oh, dagang. Dagang jualan bir petok Bang Isra. Dan insya Allah kedepannya akan jadi pengusaha juga Bang. Amin, amin. Oke teman-teman. Teman-teman udah tau nih namanya bir petok Bang Isra. Tapi kenapa sih Po namanya bir petok Bang Isra? Itu kenapa dinamakan Bang Isra? Sebenarnya begini Bang. Bang Isra itu asal kata dari Isro Mi'roz. Yang artinya, Isro itu kan artinya perjalanan. Jadi harapan kita itu bir petok Bang Isra akan terus jalan-jalan sampai ke anak cucu kita. Gitu Bang. Jadi visinya tuh sangat jauh di depan ya Bu. Iya betul Bang. Mudah-mudahan doain ya Bang ya. Amin, amin. Oke. Oke Bu, kalau saya pengen tau nih, sejarah bir petok Bang Isra sampai dengan sampai ini, sampai dengan sampai saat ini, ini udah melakukan perjalanan apa aja nih Po? Bir petok Bang Isra itu didirikan, sebenarnya ini usaha keluarga Bang, didirikan pada Januari 2017 sampai dengan sekarang. Dan Alhamdulillah prospeknya cukup bagus Bang. Pertama, didirikannya sendiri atau gimana nih Po? Kita mendirikan, kita bersaudara Bang. Berpat bersaudara. Kebetulan juga kita, Alhamdulillah nih Bang ya, semua legalitas kita sudah ada Bang. BP POM, IJN EDAR kita sudah punya. Halal juga dari MUI, kita sudah ada Bang. Oh, jadi teman-teman gak perlu takut nih buat minum bir petok. Kehalalannya udah pasti ya Po? Pasti halal dan keamanannya udah pasti. Soalnya sudah lulus dari uji DBP POM. Dan kita sudah punya IJN EDAR. Wah, mantep, mantep, mantep. Jadi Po, kita lanjut lagi nih Po. Kita ke Bipeltoknya nih Po. Kita lihat produknya teman-teman dari Bipeltok Bang Isra. Untuk sampai jadi botol kaca seperti ini nih, proses pembuatannya tuh bagaimana ya Po? Jadi gini Bang, proses pembuatan sampai dengan seperti botol ini, pertama-tama tuh Bang ya, kita kena menerapkan benar-benar kebersihan, sterilnya juga yang terjaga. Jadi sebelum kita masuk produksi, itu karyawan kita yang bekerja, itu kita wajibkan cuci tangan. Setelah cuci tangan itu di luar ruang produksi, masuk ke ruang ganti, ganti baju, ganti kelemek, ganti kelemek, Bang, ganti baju, terus tutup kepala, pakai masker, alas kaki juga kita ganti. Nah setelah itu baru udah boleh masuk ke ruang produksi. Jadi prosesnya panjang ya? Iya, gitu Bang. Seperti yang tadi saya jelaskan itu Bang, jadi setelah semua ini bahan empah dimasukkan ke dalam panci, itu terakhir kan nanti kita masukin karyu secang nih Bang. Nah setelah kita masukin karyu secang, itu kita cukup 5 menit aja masukin karyu secang. Setelah itu kita masukin, kita angkat karyu secangnya, setelah itu baru gula Bang. Setelah gula masak, setelah gula larut, itu kita saring Bang. Di saring ya? Kita saringannya juga sampai berlapis-lapis agar tidak menimbulkan endapan yang terlalu banyak. Karena kita kan tidak pakai bahan kimia, bahan pengawet dan kimia. Iya, kimia yang menghilangkan endapan kita pakai, pengawet juga kita tidak pakai. Jadi kita pakai saring yang berlapis-lapis, sehingga tidak menimbulkan endapan yang terlalu banyak. Nah pada saat, setelah itu kita masukkan ke botol Bang. Itu masukkan ke botolnya dalam keadaan panas Bang, 80 derajat kurang lebih. Oh jadi panas mendidih ya? Panas mendidih ya? Dalam 80 derajat deh kurang lebih ya. Nah setelah itu kita masukkan ke dalam botol, kita tutup, kita segel, terus kita rebus lebih Bang, namanya dipaktorisasi. Paktorisasi teman-teman. Nah setelah itu baru deh. Sudah siap dipasarkan, tinggal masukkan label, siap dipasarkan. Wah, prosesnya teman-teman ternyata panjang untuk bisa menghasilkan produk yang berkelas dan menyehatkan ya Bu. Iya betul Bang. Lumayan, lumayan panjang prosesnya. Itu bisa seharian ya Bu ya? Kita produksi seharian, benar-benar seharian Bang. Itu sudah sama ambil bahan, beli bahannya, sudah sampai bikinnya juga? Kalau beli bahannya mau Bang, sehari sebelumnya kita harus beli. Oh gitu ya Bu. Kalau saat itu kita tidak akan kejarakunya. Oke, oke. Teman-teman, kita sudah tahu banyak nih tentang Bir Petok Bang Isra. Terus perjalanannya bagaimana, terus proses pembuatannya bagaimana. Lalu, kita ingin tahu lagi nih. Kenapa sih Pak namanya Bir Petok? Mungkin teman-temannya juga sudah penasaran. Kenapa Pak namanya Bir Petok? Jadi gini Bang Excel, kenapa dinamakan Bir Petok? Pada zaman dahulu nih, zaman penjajahan Belanda, orang Belanda itu kan suka minum bir. Sedangkan orang Betawi kan tidak bisa minum bir yang memabukkan. Karena itu memang di dalam agama kami, jadi hukumnya haram. Jadi orang Betawi itu buat bir persis sendiri, namanya Bir Petok. Kenapa dinamakan Bir Petok? Jadi gini Bang sejarahnya, itu, bir itu dimasukkan ke dalam bambu, lalu dikocok-kocok bunyinya petok-petok. Oh, jadi karena dimasukkan bambunya itu ya, minumannya itu? Iya, betul Bang. Ada versi baru juga nih Bang, dimasukkan ke dalam ketel Bang. Dulu kan Betawi juga punya ketel tuh Bang. Nah, dimasukkan ke dalam ketel, lalu ditaruhin batu es, dikocok-kocok-kocok bunyinya petok-petok juga. Jadi ada versinya seperti itu juga. Iya, iya, betul Bang. Jadi cukup sederhana juga nih namanya Bir Petok, karena terinspirasi dari orang Belanda yang suka minum bir, orang Betawi malah jadi menyehatkan ya? Iya, betul Bang. Birli orang Betawi itu lebih menyehatkan. Oke, oke. Bu, sepertinya nih udah mendidih nih? Wah, bener Bang. Sekarang waktunya kita masukkan kayu secang nih Bang. Oh, jadi dimasukkan dulu kayu secangnya? Iya. Terus gimana? Kayu secangnya tuh jangan lama-lama Bang, soalnya kalau lama-lama dia akan berubah menjadi pahit. Oh, gitu. Jadi kita masukkan kayu secang, ya. Langsung berubah warna kan Bang? Oh, iya, iya, bener, bener, bener. Langsung berubah warna. Warnanya jadi merah-merah. Karena lama-lama semakin tua, warnanya semakin keluar Bang dia Bang. Semakin lama direbus semakin tua. Makanya nggak bisa direbus terlalu lama Bang. Oh, gitu. Nanti akan menimbulkan rasa pahit cukup, paling lama itu 5 menit aja Bang. 5 menit ya? Jadi kita diamkan dulu ya Bang ya. Oke, oke. Kurang lebih 3 sampai dengan 5 menit Bang. Oke. Oke nih, Bu. Sepertinya udah mendidih nih, Bu. Dan berubah warnanya ya, Bu. Coba kita lihat. Ya, bener, Bang Excel. Sudah bagus warnanya Bang Excel ya. Langkah selanjutnya apa lagi nih, Bu? Jadi ini sekarang bahan-bahannya kita angkat dulu Bang Excel. Sebelum kita masukkan gula ya. Kita angkat dulu bahan-bahan yang rempah-rempahnya. Oke. Tuh, kayak gitu yang angkatnya ya, Bu. Jadi diangkat semuanya aja ya, Bu? Iya, angkat semuanya dulu. Jadi kalau kita masukkan gula, nanti gulanya nempel di rempah-rempah, Bang. Oh, gitu. Sayang-sayang gitu, kan. Malah jadi kebuang ya, Bu ya? Iya, jadi manisnya sama-sama nempel di rempah-rempah. Jadi kita angkat dulu aja. Wuh, warnanya udah bagus banget nih, Bang. Iya, iya. Merahnya pekat banget nih, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bikin di rumah. Oke. Sekarang kita masukkan gula, Bang Excel. Oke, masukkan gula. Ini, Bu, gulanya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung larut ya, karena ada mendidih. Kita aduk-aduk, iya. Terus kita kasih garam sedikit, Bang. Oh, garam juga. Garamnya nih, takarannya berapa nih, Bu? Dikit aja, Bang. Dia mahasil biar menimbulkan rasa enak, Bang. Jadi nggak langsung pilih manis ya? Jangan terlalu banyak, Bang. Dikit aja. Jadi manisnya nggak terlalu kuat ya, Bu? Iya. Jadi dia itu bikin rasanya lebih enak kalau pakai garam. Kalau tidak ada garamnya, rasanya kurang, Bang. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Tapi jangan terlalu banyak ya, Bang. Soalnya kan ini minuman manis. Ini gula udah larut, teman-teman. Lalu garam sedikitnya udah larut. Terus apa lagi nih, Bu? Sekarang kita tinggal saring, Bang. Saring, oke. Berarti bisa dibilang udah selesai ya, Bu? Udah selesai ini sebenarnya, Bang. Udah selesai ini, Bu. Ternyata bikinnya gampang ya, Bu? Nah, lanjutnya apa lagi nih, Bu? Sekarang kita proses penyaringan, Bang. Jadi sekarang kita saring ya, Bang. Oke, kita saring. Oke, ini alat penyaringnya, teman-teman. Ini masih tradisional banget, Bang. Pada saat produksi tidak seperti ini, Bang. Oke. Nanti tolong dibantu pegang ya, Bang. Oke. Jangan takutnya saringannya nanti terbalik. Oke, teman-teman. Aku ikut bantu nih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sari-sarinya ya. Dari bahan... Dari bahan masakan yang banyak tadi. Ini saringannya kayak gini nih, teman-teman. Oke, sekarang udah tersaring. Terus apa lagi ini, Bu? Ini siap dinikmati, Bang. Langsung bisa dinikmati. Oke. Di sini aku udah ada gelas. Abang mau langsung minum nih. Mau langsung minum doang. Mau langsung coba, Bu. Oke. Coba ya, Bang ya. Tuh, warnanya bagus kan, Bang? Wah, bagus banget. Atau banyak-banyak, Bang. Panas soalnya. Oke, oke. Kita coba ya, teman-teman. Rasanya kayak apa. Tapi sebelum itu, kita jaga jarak dulu, Bu. Oke. Teman-teman, ayo kita minum. Beeple Talk, rasanya kayak gimana? Hmm, rasanya langsung anget masuk ke tenggorokan, teman-teman. Ini rasa jahenya ya, Bu? Rasa jahenya dominan, Bang. Rasa jahenya dominan. Terus saya juga nyobain ada bau-bau cengkeh sama kayu manisnya ya. Iya, benar. Ini menarik banget loh, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau nyoba, ini cocok banget buat teman-teman buat jaga kesehatan. Selama acara ini kan kita udah ngomongin sehat-sehat terus nih, Bu. Iya. Sebenarnya khasiat dari Beeple Talk ini apa sih, Bu? Sebenarnya khasiatnya itu banyak, Bang. Terutama itu untuk imunitas tubuh, Bang. Imunitas. Untuk daya tahan tubuh, untuk mencegah masuk angin, untuk tulang juga bagus, terus untuk pencanaan juga kita bagus, Bu. Dan masih banyak lagi, Bang. Oh, ternyata banyak ya khasiat dari Beeple Talk ini. Teman-teman jangan lupa minum. Nah, Bu, pertanyaan saya yang terakhir. Sebenarnya, Ibu harapannya gimana nih buat warga Jakarta untuk bisa minum Beeple Talk ini? Harapannya gimana nih, Bu? Harapannya, harapan saya, Bang, sebagai UKM Beeple Talk Bank Isra, ini usaha kita akan lebih maju lagi. Dan Beeple Talk ini akan bermanfaat, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan orang bertahun ini terutama harus minum. Minum Beeple Talk, terutama di acara resepsi pernikahan, sajiin tuh Beeple Talk. Itu, Bang, salah satunya, Bang. Oke, oke. Oke, teman-teman. Dari saya itu aja. Terima kasih, Impo Isra. Ya, sama-sama, Bang. Apas undangannya. Kalau misalnya pengen minum Beeple Talk nih, buat teman-teman, gimana nih, Bu, caranya? Oh, gini, Bang Exel. Jadi, teman-teman yang ingin cobain Beeple Talk Bank Isra, bisa di-order di GoFood, ada. Di Sofi juga ada. Dan jangan lupa follow Instagram kita, Beeple Talk underscore Bang Isra. Jangan lupa follow, teman-teman. Oke, terima kasih, Impo Isra. Iya, sama-sama, sama-sama, Bang. Sudah diundang. Sama-sama, Bang Exel. Oke. Teman-teman, jangan lupa minum Beeple Talk, dan ikuti terus kegiatan Plus Jakarta di seluruh kanal media sosial Plus Jakarta. dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah! Aduh! Hahaha, dia nanggol di sini, ini. Hahaha, dia nanggol di sini. Jumpa lagi!